PEMBICARA 1 Impian setiap anak adalah berharga. Membawa mereka meraih apa yang dicita-citakannya adalah suatu kebanggaan. Mengantar mereka sebagai putra-putri yang membangun Sumba Timur adalah suatu kehormatan. Dan itu bisa dimulai dengan menabung apa yang kita miliki. Saya tidak kasih masuk setiap bulan juga. Kapan ada uang, biar teri bulan juga kita kasih masuk. Bapak, biar ayam, nababi, itu saja yang kita dapat uang untuk menabung untuk masyarakat kita. Memelihara hewan ternak dan menyisikan hasil panen adalah beberapa bentuk tabungan yang dapat orang tua lakukan untuk mempersiapkan pendidikan anak-anaknya di samping untuk kesejahteraan keluarga. Seperti umbur anda, yang karena orang tuanya dulu menabung, sekarang ia telah bekerja membantu pemerintah. Dan ceritanya seperti ini. Saya masuk SD pada tahun 1989. Saya tamat pada tahun 1995. Dan saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Satu Melulu pada tahun 1998. Saya masuk SMA Negeri Satu Ridi Melulu. Saya tamat pada tahun 2001. Dan saya melanjutkan pendidikan di Kupang, di Universitas Kristen Hartawacana. Dari tahun 2001, saya sudah September 2005. Pekerjaan pertama setelah saya selesai kuliah, Dari desa mengambil saya sebagai pendidara lembaga pengerjaan masyarakat LPM. Terus dari kejamaatan menarik saya untuk kerja di kejamaatan. Untuk menengani program LPM. Ini baik. Kemarin ada SNES dari Pak Kurnama. Terus tahu tentang pendidikan tentang kepemimpinan Dua Ngapun. Setelah itu, pada tahun 2010 kemarin, Ada tes program fasilitator untuk program anggur merah Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dari SMP I. Ada program pemberdayaan dikenal dengan program anggur merah, Anggaran untuk Rakyat Menunggu Sejatuh. Dan sampai sekarang, saya masuk ke tahun ketiga sekarang. Dan setelah saya melakukan pekerjaan itu, Ya saya, keluarga juga bisa merasakan Jeripainya pada waktu saya sekolah. Mereka sudah berusaha untuk berang Nah sekolah kan saya, sampai saya selesai, Saya dapat pekerjaan, dan pada saat sekarang ya, Keluarga bisa merasakan sebetulnya hasil kerja, Dan juga saya sendiri. Dulu waktu saya sekolah, Peruntua menabung, Baik dalam bentuk uang, Ternak, Dalam bentuk ternak, Mereka jual ternaknya, Simpan duangnya di rumah, Begitu, Kita minta uang, Peruntua kirim. Dan pada saat sekarang, Karena memang dulu, Bangnya belum terlalu, Masih jauh juga, Karena dulu di Melolo, Masih di rumah ada, Jadi pada saat sekarang, Bangnya sudah ada berdekat, Di Melolo juga, Jadi untuk itu ya, Saya mengajak kita semua, Supaya, Kita menabung di bank, Dan juga, Lebih amannya di bank, Karena kalau kita menyimpan di rumah, Ya gampang juga untuk mengambilnya. Jadi ya, Saya mengajak kita semua, Supaya, Untuk mendukung anak-anak, Untuk sekolah, Ya mari kita, Tabungkan penghasilan kita di bank, Seberapapun yang kita dapat, Ya kita tabung sedikit-sedikit, Dan sedikit dia tambah banyak, Dia akan banyak, Dan untuk keperluan sehari-harinya, Kita tidak bisa, Langsung ambil begitu-begitu saja, Jadi, Kalau kita sampai tabung di bank, Banyak manfaatnya yang kita dapat, Tidak gampang kita ambil, Karena jarak dari rumah ke bank juga jauh, Jadi, Lebih amannya kita simpan di bank, Seberapapun pendapatan yang kita miliki, Ya, Mari kita, Kita tabungkan di bank, Untuk masih di bank. Melihat umbur Anda sukses, Membuat aku dan keluarga bangga, Ia sekarang bekerja, Membantu pemerintah, Untuk mesejahterakan, Masyarakat Sumba Timur. Wahana visi Indonesia yang fokus pada anak, Bersama kantor operasional Sumba Timur, Bank, Serta masyarakat, Telah menyediakan waktu, Dimana orang tua dapat menitipkan tabungannya, Untuk diantar ke bank, Diharapkan, Dengan adanya pertemuan ini, Kesadaran warga, Khususnya orang tua, Akan semakin giat menabung. Sekarang, Tinggal niat dan keinginan ayah, Serta ibu untuk menabung. Dan tugasku, Akan belajar lebih giat, Dan kelak, Ketika aku sudah bekerja, Aku mau menabung, Untuk membantu ayah dan ibu, Membiayai sekolah adikku. Setiap mimpi anak, Adalah berharga, Oleh karena itu, Mari bapak ibu, Saudara-saudara, Kita menabung, Untuk masa depan anak, Agar apa yang dicita-citakan oleh anak kita, Bisa mereka capai, Dan setelah mereka capai, Mereka bisa dapat pekerjaan, Dan dari hasil pekerjaan itu, Mereka bisa membahagiakan, Kita sebagai orang tua, Maupun kita sebagai saudara-saudara. Selamat menikmati, Terima kasih.